Intro Olda Jawa Tengah menetapkan 5 tersangka terkait kasus penembakan istri TNI, Rina Wulandari di Semarang, Jawa Tengah. Kita berhasil amanikan 5 orang tersangka. Jadi nomor 1 Sudiono alias Babil yang nomor 2 Poncok Aji Mugro ini satu tim sebagai eksekutor. Kemudian Supriono dan Agus Santoso satu tim sebagai pengawas. Ahmad Lutfi menambahkan penyidik juga mengamankan Dwi Sulistiono terduga penyedia senjata yang digunakan dalam aksi penembakan istri TNI. Menurutnya, 3 hari sebelum kejadian, pelaku eksekutor penembakan melakukan transaksi pembelian senjata api senilai 3 juta rupiah. Sementara, suami korban Kopda M. Andika yang disinyalir merupakan otak aksi penembakan hingga saat ini masih dalam pengejaran. Penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari keterangan saksi diketahui motif penembakan diduga karena suami telah memiliki pacar baru. Bahkan, sebulan sebelumnya, suami korban telah merencanakan 3 opsi menghabisi istrinya. Mulai dari meracuni istri, pura-pura mencuri, hingga menyantet istri. Namun akhirnya penembakan menjadi pilihan suami untuk menewaskan sang istri. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah proyektil di halaman rumah, senjata api, kendaraan pelaku, dan uang 120 juta rupiah sebagai kompensasi eksekusi penembakan. Pelaku dijerat dengan pasal 340 Junto Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengapresiasi tim gabungan yang telah menangkap 5 tersangka. Dudung juga meminta Kobda M. Andika untuk segera menyerahkan diri. Terima kasih telah menonton!